Terima kasih Ya itu emang lebih nyeremin Oke seperti jadwal kita hari ini Kali ini aneh suguhin video creepy sobat-sobat part 35 Let's go Seorang pecinta solawata sengaja merekam sebuah sosok aneh Saat dia itu ikut acara solawat di sebuah daerah sob Nah pas kameranya muter ngeliatin situasi sekitar ya Tiba-tiba dia ngeliat ada sesuatu yang melayang di atas pohon Kita lihat videonya Ya bener itu ada yang melayang di atas ya Nah positifnya ya Ini pocong ngingetin kita semua sob ya Khususnya yang muslim gitu Pocong aja solawatan ya kan Masa kita enggak Tumben mas ocong Biasanya dugam Lagi insyaaf mas ocongnya Ya tapi apakah itu beneran pocong gitu sob Ataukah apa Dan ini katanya direkam di desa Kayu Ares Kayu Ares Gimana bacanya ini Kecamatan Pagentan Banjarnegara Jawa Tengah ini Jadi mungkin sobat-sobat dari Jawa Tengah Pernah ngikutin acara yang sama ya kan Ngeliat ini enggak disana Tapi bisa iya juga ya Karena katanya sob ya Ada juga jin yang versi baik Jin muslim gitu Selanjutnya ada kiriman video dari sobat WS Yang namanya Putri Aisyah Jadi di video itu ada dua laki-laki Yang lagi di halaman belakang gitu sob Karena abis denger suara gerasak-gerusuk gitu ya Dan pas dicek Ternyata ini sumber suaranya Dan pas cinta Dan pas cinta Dan pas cinta Bumat ha WS Pinda Marik asin guys Apakah ada isin Terakhirnya beneran ada ya Macam Mbak Kunti itu Nah konon juga Sob ya Kunti Lanak itu gak cuma terbang gitu kan Ngeganggu enggak Kadang Kunti Lanak juga suka di belakang rumah Kerasa kerusuk gitu kan Nyari unggas kayak ayam dan lain-lain gitu ya Oh iya Dan dari bahasanya sih ini Mungkin terekam di daerah Indramayu atau Cirebon Sob Ini makasih banget buat Putri Aisyah Yang udah kirim ke kita videonya Jadi hantunya emang kayak nyata banget Sob Seorang pengendara mobil dibikin kepo sama rumah kosong Di pinggir jalan gitu Sob ya Karena letaknya itu bener-bener di tengah daerah Yang sangat sepi ya Kayak hati jomblo Enggak ya Nah mereka pun berhenti di depan rumah tersebut Sambil merekam suasana rumah Yang kelihatan udah rusak gitu Sob ya Dan tiba-tiba Muncul sosok ini di hadapan mereka Terima kasih udah nabukin ya Mereka 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 Kira-kira penglihatan sobat-sobat apa itu sob Kayak anak kecil ya Tapi mukanya pucat gitu Lemes kurang makan Pucatnya kurang makan ya sob Kelaperan dia Coba kasih dulu seratus bam Biar dia kewarteng Iya biar pas masuk kamera Nggak pucat-pucat amat ya Tapi itu sepenglihatan kita sob Ya itu kayak anak kecil gitu Menurut sobat-sobat apakah itu Apakah alien gitu Anak genderwo Selanjutnya ada kiriman video creepy dari sobat WS lagi sob ya Tapi kali ini kejadiannya agak jarang terjadi gitu ya Oke biasanya kan penampakan setan itu kelihatan Kalau sepi atau nggak ada orang ya Tapi sobat WS yang satu ini Nggak sengaja ngerekam hantu Padahal suasana sekitarnya itu lagi rame banget sob ya Kita lihat videonya Kunti bogel ini namanya Mbak kuntinya masih kecil sob Masih 14 tahun Ya macam kuntilanak merah ya Tapi bisa jadi juga itu cuma bendera partai yang dipasang warga ya kan Bendera merah kayak kenal bam Bendera orang hajatan biasanya Kalau kuning ada yang meninggal itu Kalau merah kuning ada yang mau pinjem biasanya Haha kiu kiu Nah ini kirimannya dari Mbak Tri Enda Makasih Mbak Tri ya udah kirim ke kita gitu Nah ini Mbak Tri jadi udah pastiin belum ya Siangnya itu ada nggak merah-merahnya Kalau pas siang dilihat merah-merahnya nggak ada Aduh kebangetan ya Berarti itu bukan bendera ya Mbak Tri ya Nah kalau tadi ada penampakan bakunti merah pas lagi rame ya Kali ini ada penampakan api aneh Ya api gitu sob Itu melayang di langit dan disaksiin banyak orang sob Oke api itu kelihatan jelas di langit ya Kemudian pecah menjadi beberapa bagian sob Ini videonya Itu itu teh naon namanya Lain Itu teh naon namanya teh Itu teh naon namanya teh Allahu Akbar Allahu Akbar Itu teh ada nani Ada nani kutu ih Allahu Akbar Allahu Akbar Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Tidak, tidak, tidak Allah 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 Uh Apinya kelihatan bukan kekuningan ya Tapi merah sob Dan tadi rekamannya dari beberapa sudut pandang ya sob Ya ada yang di daerah A, daerah B gitu Nah ada yang bilang sob Itu banas pati ya Jadi semacam makhluk yang wujudnya api gitu Dan ada yang bilang juga kalau itu teluh Atau semacam santet ya dari kiriman orang gitu Nah ini gak bohong ya Saya sendiri sob Pernah lihat kayak gituan ya Merah tapi jalan gitu sob Merah dan itu deket banget Kalau mungkin pesawat kan agak tinggi ya terbangnya Nah habis lewat itu ujung-ujungnya bukan kayak jatung gak ya Tapi padam kayak ngilang gitu Ya tapi gak tau itu apaan sob Nah mungkin sobat-sobat ada yang pernah lihat juga macam ini Kalau ada yang mau nikah ataupun hajatan Biasanya rumah tuan hajat bakal didatengin keluarga ataupun sanak familie ya Tapi seorang calon pengantin justru kedatangan tamu tak diundang sob ya Pas hakmin satu sebelum acara pernikahannya gitu Kira-kira apa itu sob? Kita lihat Ini putih-putihnya terbang ya sob Lagian abang kenapa gak ngundang Mbak Kunti ya Kan kenapa gak diundang beliau Protes ya kan Mbak Kuntinya Kenapa gue gak diundang Kuntinya lagi ambilin Pacar Mbak Kunti selalu tau ya Hei pucuk Dari diem terus terus kayak terbang gitu kan Gimana menurut kalian sob? Terbangnya emang ngeri ya Tapi apakah itu beneran Mbak Kunti gitu? Seorang pekebun terpaksa pergi ke gudang malem-malem sob ya Karena denger suara-suara aneh yang emang asalnya dari gudang itu Nah awalnya dia ngira kalau itu suara orang jahat yang mau nyuri alat-alat di gudang ya Tapi pas dicek ternyata ini Tengok Waduh, mendebarkannya Dari erangannya sih mirip drag gitu sob Dan menurut orang sana ya, drag itu emang habitatnya di hutan sob Apalagi ada gudang ya kan di tengah-tengah kayak gitu Pekarangan Jadi emang ngundang banget ya buat makhluk kayak gitu berkumpul di sana sob Gak tau itu dragnya ada dua, tiga kah Dan makhluk-makhluk macam ini itu bisa gigit ya kan sob Waduh, kalau misalkan digigit makhluk kayak gitu Waduh, rabies apa putus? Sebuah acara televisi Jepang Tak sengaja merekam penampakan saat meliput acara makan-makan di rumah Lagi mamam-mamam gitu sob Oke, tanpa ada yang menyadari ya Ada sebuah wajah misterius yang nongol Itu tepat di depan pintu ya Sambil menatap sinis ke arah pembaca acara Kita lihat videonya Ih, tatapannya ngeri ya Kayaknya itu bukan kru deh sob Soalnya mukanya agak pucet ya kan Dan harusnya emang gak ada orang sih Kan lagi diliput ya di TV Dia lapar tuh bam Pengen mie ayam rasa soto Dia juga harus dikasih seratus tuh bam Ini kenapa jin-jin mendadak pada lapar ya Mbak Kunti cari prasmanan Antu bocil pucet kurang makan ya Ini ngeliatin orang makan mie sob Eh, tapi seriusnya emang ada hubungannya gitu sob ya Kata Pak Ustadz Itu hubungan antara makanan kita sama diganggu jin itu ada ya Jin itu kadang suka makanin makanan kita Ya, lebih tepatnya sih kayak nyuri sob Nyuri makanan manusia Jadi pendapat kalian gimana sob Apakah itu kru ataukah emang sosok Ya, bukan manusia beneran gitu Itu palanya aja apa ada kakinya itu sob Selanjutnya ada sobat WS Bernama Devi Devan Yang ngirim video kripik lewat email warung sobat Makasih ya Mbak Devi Nah, dari keterangan Mbak Devi Video ini diambil oleh kakaknya Mbak Devi gitu Pas lagi kumpul-kumpul bareng keluarga Oke, katanya ya Pintu belakang rumah ini awalnya kebuka Dan ketutup sendiri ya Buka, nutup, buka, nutup Jadi kakak Mbak Devi ini dengan berani Merekam momen tersebut Dan gak sengaja merekam ini Apa itu sob? Kayak bayi ya Bayi apa BAM? Baru pertanyaan udah ketebak Mau ngakak ini Bayi Naruto Bayi Naruto Pantesan nongolnya kayak ninja ya Ya, sepertinya ada yang mau ikutan kumpul gitu sob Tapi malu-malu kadal ya Dan emang ini kayak bukan manusia gitu sob Soalnya mukanya pucat Dan Mbak Devi ini berasal dari Mojokerto, Jawa Timur Di video terakhir kita pilih video creepy kiriman Sobat WS Dan videonya ini betul-betul bikin merinding sob Jadi di video itu ada cowok yang mau berangkat apel ke rumah Apel 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 ngapel ke rumah ceweknya gitu sob Tapi Ya itu Dia itu malah ragu karena ada sosok ini di depan rumahnya ya Ini awas ya Ada jumpscarenya sob Siap-siap Wah Ini setan bener-bener gak bisa diajak kerjasama ya Malah minggu saatnya para remaja buat OTW-OTW sob Ya tolonglah jangan diganggu Ini gimana kalau misalkan kalian jadi dia gitu sob Ya mau ambil motor, mau pulang Ada dia ya kan Ada ocong Mau nginep belum muhrim Waduh dimarahin bapaknya ya kan Ya syukur-syukur belakang motornya aman pas pulang Takutnya ngikut sob Nah gimana sob Itulah video creepy sobat-sobat part 35 Selamat bobo semuanya Terima kasih sudah menonton goza